Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 Dari hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Persikabo harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama atas Persis Solo Pertandingan antara Ranusantara FC vs PSCS Semarang Berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Ranusantara FC Pertandingan antara Dewa United vs PSS Leman Berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Arema FC vs Borneo FC Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persib Bandung Pertandingan antara Persija Jakarta vs Baritoputra Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Pertandingan antara PSM Makassar vs Madura United Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Madura United Pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persi Kediri Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama Pertandingan antara Bayangkara FC vs Bali United Berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Bali United Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bankingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pengkat pertama ada Gustavo Almeida dari RMFC dengan torehan 11 gol Dan di pengkat kedua ada David Dasilva dari Persib Bandung dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pengkat pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 7 asis Dan di pengkat kedua ada Stefano Lili Pali dari Borneo FC dengan torehan 7 asis Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sony Stevens dari Dewa United dengan torehan 58x safe Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Adam Najem dari Bayangkara FC dengan torehan 619 kali pasing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pengkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 31 poin Di pengkat kedua ada Madura United dengan torehan 30 poin Di pengkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 27 poin Di pengkat keempat ada Ranusantara FC dengan torehan 26 poin Di pengkat kelima ada PSIS Marang dengan torehan 24 poin Selanjutnya ada Bali United dengan torehan 24 poin Barito Putra dengan torehan 22 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 22 poin Dan ada Dewa United dengan torehan 21 poin Di kelas main berikutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 20 poin Persis Solo dengan torehan 20 poin Persi Kediri dengan torehan 19 poin PSM Makassar dengan torehan 18 poin PSS Leman dengan torehan 18 poin Dan ada Persi Tatangrang dengan torehan 15 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Arima FC dengan torehan 13 poin Persi Kabu dengan torehan 10 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRU Liga 1 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Bali United vs Persebaya Surabaya Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Gita Gianyar Bali Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kabu vs PSY Semarang Yang akan digelar di Stadion Wibawa Bukti Cikarang Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di V.com Dan akan ditanjutkan dengan pertandingan antara PSM Makassar vs Arima FC Yang akan digelar di Stadion Gora B.J. Habibi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Bayangkara FC vs Baritok Putra Yang akan digelar di Stadion Patriot Candra Bagabekasi Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSS Sleman vs Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Magu Haja Sleman Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com Dan akan ditanjutkan dengan pertandingan antara Borneo FC vs Persi Bandung Yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persi Solo Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Madura United vs Dewa United Yang akan digelar di Stadion Goram Madura Ratu Pamelingan Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di V.com Dan akan ditanjutkan dengan pertandingan antara Persi Jaya Jakarta vs Sera Nusantara FC Yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bukasi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan V.com M ugesetkan antara Persi Jaya Jakarta Pada jam 21.00 hamur pad